Guys, sepertinya Ethereum berusaha bohongin seluruh dunia Dengan Ethereum ganti ke Proof of Stake Dia membuktikan bahwa Ethereum sebenarnya bukan coin yang decentralized Tapi coin yang centralized Ada pusat yang mengontrol dan menguasai keputusan-keputusan yang berhubungan sama Ethereum ini Ada dua poin sih yang menunjukkan bahwa Ethereum sebenarnya bukan decentralized Yang pertama, kok Ethereum bisa segitu cepat ganti ke Proof of Stake secara sepihak lagi ya Karena begini, kalau anda bandingin sama coin lain yang murni decentralized coin Contoh Bitcoin Kalau Bitcoin mau berubah sesuatu dari aturannya Bitcoin Yang hari ini Proof of Work, besok mau ganti ke Proof of Stake misalkan Untuk keputusan itu bisa jadi finalisasi Harus minimal 51% hash rate 7 untuk ganti ke versi yang baru Oke, baru itu jadi yang sah Nah, hash rate ini dapatnya dari mana? Dari para orang yang ikut mining Yang mana itu, di mana-mana seluruh dunia Nah, itu bukti bahwa pemerintah tidak bisa mengontrol Bitcoin Tidak bisa juga intervensi sama keputusannya Bitcoin Beda sama Ethereum Ethereum barusan ganti ke Proof of Stake itu keputusan secara sepihak Dari yang namanya Ethereum Foundation Organisasi Ethereum yang katanya bukan tempat sentral Tapi realitasnya mereka yang memutuskan untuk ganti ke Proof of Stake ini Itu poin satu Poin kedua Sekarang sudah ganti ke Proof of Stake Judulnya adalah Oke, sekarang sudah Proof of Stake berarti nggak pakai energi atau listrik Segedenya Proof of Work atau mining 99% kurang energinya So, judulnya itu yang mereka mau mempromosikan Masalahnya, dengan sistem Proof of Stake ini Cara kerjanya seperti begini Sama, kita mau memverifikasi transaksi di blockchain itu semua jujur dan aman Caranya, tapi beda Untuk Anda bisa membuktikan transaksinya real dan aman Anda harus jaminkan 32 Ethereum Dikunci ke yang namanya staking pool Polam yang mana Anda jaminkan Ethereum Anda Dan nggak bisa ditarik lagi Untuk masa periode tertentu Nah, itu supaya apa? Supaya Anda ada sakitnya Kalau Anda memverifikasi transaksi Dan ternyata Anda nakal Ambil kerugiannya dari jumlah 32 Ethereum ini Yang Anda barusan staking Masalahnya di sini 32 Ethereum dengan harga sekarang Itu sekitar 700 jutaan sekian rupiah Banyak orang yang nggak punya 700 jutaan atau 32 Ethereum Jadi, apa yang dilakukan barusan ini 5 staking pools baru yang muncul Staking pool itu kolam untuk staking Ethereum Anda 5 staking pools barusan muncul Ada Binance, ada dari Coinbase, dan ada beberapa nama lain Nah, 60% Ethereum yang di staking di seluruh sistemnya Ethereum Larinya ke 5 tempat ini Yang artinya, kalau Ethereum mau ganti ke kiri Atau ke kanan Satu, Ethereum Foundation bisa memutuskan secara sepihak Dan kalau mereka mau argue Enggak orang yang staking yang ada hak untuk kasih votes mau ganti ke kiri atau ke kanan Ya, itu cuma 5 nama Ya kan? Ya, berarti sekarang yang dulunya judulnya Decentralized sudah jelas-jelas Centralized Nah, kalau sudah centralized artinya Binance, Coinbase, dan semua nama ini Mereka kan beroperasi di negara tertentu yang ada hukum di negara tersebut Ya kan? Jadi sekarang mereka jadi sesuatu yang bisa dikontrol sama pemerintas Bisa diintervensi sama pemerintas Jadi judul Ethereum itu Coin yang decentralized sudah gak bisa dipakai sama sekali lagi Sekarang kita harus bilang ke depannya Ethereum adalah Coin yang centralized Dan bisa di attack oleh politics, sniper, dan hukum Nah, itulah kenapa ke depannya Sekarang kalau kita lihat coinnya Ethereum Sudah gak bisa bilang ini coin yang decentralized Tapi ini uang atau coin, cryptocurrency, yang centralized Oleh karena itu, kalau Anda mau uang Anda benar-benar aman dari intervensi dari pihak ketiga Pilihnya itu bukan Ethereum, tapi coin sejenisnya Bitcoin Yang benar-benar murni decentralized Itu juga kenapa di Mindstack, kalau Anda mau ikut mining Yang paling aman ikut adalah mining Bitcoin Yaitu program yang ada di situsnya Mindstack.id Bagi Anda yang mau hasilkan auto-cuan pasif dari crypto mining Nah, omong gitu, ke depannya kita akan pantau terus Imbasnya seperti apa ini Ethereum sudah diganti ke proof of stake Dan kita akan selalu kasih update di dalam channelnya YouTube Dan di TikToknya Mindstack terutama Di antara social media platform yang lain Dan mudah-mudahan dengan informasi baru ini Anda bisa ambil keputusan yang paling bijak untuk uang Anda Agar uang Anda seselamat mungkin Guys, salam auto-cuan bersama Mindstack Sampai jumpa di video selanjutnya